Senyum sumringa terpancar dari wajah Taufik Nur Arifin dan Prihasiwi Sita Andriani. Keduanya sama-sama penyandang disabilitas yang telah melangsungkan pernikahannya pada Rabu kemarin. Taufik merupakan penyandang disabilitas Tuna Wicara, sementara Sita penyandang disabilitas Tuna Rungu. Ada pun akad nikah berlangsung di rumah pengantin perempuan di Dusun Tegal Lembut, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Mereka mengikat janji suci di hadapan penghulu dibantu oleh seorang panar jemaah dari Kementerian Agama Kulon Progo. Tangis haru pecah setelah kedua mempelai selesai melaksanakan ijab kobul. Sebagai informasi, Taufik adalah putra dari Syahid dan Kasidah. Kemudian Sita, ialah putri dari Purwahadi Udi Marianto dan Kusrini. Dengan dibantu panar jemaah, Taufik menceritakan awal pertemuannya dengan sang istri Sita. Mereka saling mengenal ketika sama-sama mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama. Kala itu, Taufik sekolah di SLB Negeri 1 Kulon Progo, sementara Sita di SLB Bakti Wiyata Kulon Progo. Keduanya bertemu ketika sama-sama mengikuti ajang perlombaan membatik. Dari pertemuan saat lomba itulah, keduanya mulai saling mengenal satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta di antara mereka semakin tumbuh. Hingga akhirnya di tahun ini mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, mereka pun berharap bisa segera diberikan momongan. Taufik tidak khawatir menjalani kehidupan sebagai kepala keluarga. Ini lantaran Taufik sendiri sudah bekerja sebagai peternak ayam pedaging, sementara Sita bekerja sebagai penjahit. Sehingga mereka memiliki bekal secara ekonomi untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kulon Progo, Wahib Jamil, menyampaikan pihaknya terus memberikan layanan terbaik kepada pengantin, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan. Karena itu, Kemenang Kulon Progo menyediakan seorang penerjuma untuk mendampingi pengantin disabilitas melangsungkan akad nikahnya. Sehingga mereka bisa memahami apa yang menjadi kata-kata ijab dari wali dan menjawab kabulnya yang diserahkan oleh wali kepada yang bersangkutan.